Bidang Humas dan PPM PB PON Papua bersama rombongan melakukan kunjungan public relation dan media monitoring, serta melakukan pertemuan dengan media masa di Merauke. Wakil Ketua Bidang Humas dan PPM PB PON Papua Hans Besai mengatakan, media masa lokal di Merauke harus berperan aktif, menyebar luaskan informasi selama jalannya pelaksanaan PON 20, di mana terdapat enam cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada klaster Merauke. Untuk itu kepada semua media masa lokal di Merauke, untuk tetap menjalin komunikasi yang baik antar sesama jurnalis dengan tidak membedakan satu dengan yang lainnya, mengingat media berperan dalam mensukseskan pelaksanaan PON. Selain itu, dalam waktu dekat akan diselenggarakan Kirap Ober PON 20 yang direcanakan pada tanggal 30 September 2021, sehingga butuh dukungan media lokal untuk membackup dan menyebar luaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Untuk sama-sama kita memberikan ruang yang cukup luas, sehingga informasi-informasi terkait PON, terkait kesiapan Tuan Rumah Merauke untuk melayani kontingen, maupun untuk pelayanan pada waktu pertandingan, itu bisa terekspos dengan baik oleh teman-teman media yang ada di sini. Kita minta teman-teman media di Merauke dapat bekerjasama dengan subda Merauke untuk menyekspos semua kegiatan tentang PON yang ada di Merauke, terutama 6 cabang olahraga. Hans menambahkan pada pelaksanaan PON 20 pada bulan Oktober mendatang, akan ada 60 wartawan dari luar Papua yang akan meliput jalannya pertandingan selama pelaksanaan PON 20, di antaranya 53 wartawan dan 7 fotografer. Sehingga media masa lokal nantinya dapat membantu dalam hal media senter, akomodasi dan konsumsi. Untuk itu diharapkan kepada media masa agar dapat menjajikan pemberitaan yang positif selama pelaksanaan penyelenggaraan PON 20 di Merauke. Dari Kabupaten Merauke, Sheryl Mindip, kontributor INews, melaporkan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam AINIS Papua hari ini. Pace-mace kita semua ingat mamapu pesan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan juga jangan lupa makan makanan yang bergisi agar terhindar dari COVID-19. Saya jaga ko, ko jaga sa, waspada COVID-19. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Prisilya Vika, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.